Nah, kemarin ketika aku mendapatkan notifikasi dari Shopee, kalau tokoh aku itu menjadi salah satu yang terpilih yang bisa menggunakan jasa kirim di Express. Dan setelah aku baca persyaratannya dan ada beberapa keuntungan, karena omkirnya juga jauh lebih murah, bahkan sampai sekitar 50%, terus ada cashbacknya juga untuk si penjual. Karena itu merupakan salah satu hal yang menarik buat penjual dan demikian juga buat customer, terus aku langsung aktifin di toko aku dan langsung terapin ke seluruh produk di toko aku. Nah, setelah aku aktifin, satu hari kemudian langsung ada yang order dan memilih jasa pengiriman si ID Express. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah mengirimkan orderan Shopee yang menggunakan ID Express, silahkan ditonton video aku ini ya teman-teman. Tapi, sebelum masuk ke videonya atau ke tutorialnya, teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel aku dan yang belum subscribe channel aku, silahkan ditekan dulu tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa hidupin loncengnya supaya teman-teman tetap mendapatkan notifikasi ketika aku upload video-video terbaru. Untuk ID Express ini sendiri, kalau aku sih kemarin itu nggak ada sistem print, jadi ditulis tangan aja. Kebetulan aku memang udah print format untuk pengiriman barang dari toko aku. Jadi, aku tinggal tulis nama si penerima, nomor handphone, alamat lengkap, nomor pesanan, sama resi gitu. Untuk ID Express ini, kita bebas memilih kita mau di-pick up oleh kurir ke rumahnya kita atau ke toko-nya kita atau kita yang antar ke counternya. Nah, teman-teman bisa langsung setting dari toko-nya teman-teman atau dari aplikasi Shopee-nya teman-teman. Ya, silahkan dilihat video berikut ya teman-teman. Nah, ini tadi 3 jam yang lalu, pembayaran pesanan udah terkonfirmasi, jadi ini langsung aja kita ke aplikasinya, buka aplikasinya. Nah, ini lihat orderan yang tadi, di-klik aja orderan yang udah masuk dan pembayaran yang udah terkonfirmasi, pesanan yang udah bisa kita kirim. Nah, ini, ini pengiriman ID Express. Nah, untuk mengirimnya, kita klik aja yang paling bawah, atur pengiriman, klik atur pengiriman. Nah, di sini kita punya pilihan antar ke counter atau pick up. Nah, di sini kita pilih di pick up ya teman-teman. Pick up. Nah, ini masukin alamat toko-nya teman-teman. Terus, ini teman-teman setting tanggal pick up. Ini tanggal 28. Berarti besok tanggal 29, kita setting untuk tanggal 29. Terus, kita, waktu pick up-nya juga kita pilih. Ini, kita pilih jam 1. Kalau udah sesuai waktunya, di-select aja. Di-done. Terus, paling bawah. Ini, teman-teman pastikan dulu alamat toko-nya udah pas. Supaya nanti si kurir bisa jemput paketnya atau barangnya ke alamatnya teman-teman. Kalau misalnya ke rumah, yaudah ke rumah. Kalau misalnya ke tempat kerja, yaudah di-setting aja ke tempat kerja gitu. Nah, ini perlu dibaca ya, teman-teman. Ide Express beroperasi setiap hari, termasuk hari libur nasional. Jam pick up tergantung pada lokasi Anda. Pastikan Anda sudah mencetak resi melalui seller center untuk cantupkan informasi pesanan pada paket pesanan, nomor resi, nama, dan alamat penerima. Klik aja konfirmasi kalau udah sesuai waktunya ini. Pilih konfirmasi. Penting, setelah atur pengiriman, kurir ID Express akan melakukan pick up atau jemput paket di alamat toko Anda. Mohon menunggu dan tidak datang ke kontor untuk mengirim paket Anda. Anda juga tidak perlu membayar ongkir ke kurir ID Express. Oke, klik aja oke. Nah, ini sedang membuat kode booking. Kita tunggu aja ya, teman-teman. Nah, seperti ini nanti resinya yang keluar ya, teman-teman. Untuk teman-teman cantumin di paketnya, teman-teman. Boleh di print, boleh juga ditulis tangan. Tergantung teman-teman. Oke, teman-teman. Sekian dulu tutorial dari saya. Semoga teman-teman yang udah mampir di channel aku dan udah nonton video ini sampai habis. Bisa nanti mempraktekin gimana cara mengirimkan order dari Shopee menggunakan jasa kirim ID Express. Tetap semangat dan sukses selalu, teman-teman. See you on my next video. Dadah! Dadah! selamat menikmati